U20 kita di bawah coach Indra Safri sudah bersiap akan bertarung melawan Maldives atau Maladewa dalam pertandingan besok tanggal 25 September di Stadion Madia pertandingannya akan dimainkan 19.30 waktu Indonesia bagian Barat ini pasti dinantikan juga karena menariknya kita masih punya Jens Raffen salah satu pencetak gol terbanyak kita di IFF U19 dimana kita juara dan Jens Raffen sudah bertekad akan tampil sebaik mungkin membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia pada Februari 2025 di Cina wah luar biasa nasionalisme yang sangat tinggi dari seorang Jens Raffen dan dia ingin kembali untuk menjadi top score wah bahkan melebihi dari apa yang dia lakukan di Piala FFU19 dia ingin tentunya pertandingan melawan Maladewa ini pelampiasan paling tidak ada dua gol yang dia ingin sumbangkan bahkan memungkir untuk hat-trick karena dia sudah pasti dipasang lebih dulu oleh coach Indra Safri di lini depan nah disana itu dibidik untuk Indonesia bisa berbuat yang terbaik lagi tapi memang perlu ada penambahan-penambahan amunisi lagi tidak harus hanya dengan Jens dan Marcelinos yang ada Welber harus dipanggil kembali masuk di dalam tim Geybans juga bisa ikut di On Mars juga bisa ada di dalam kalau sudah 5-6 pemain U20 yang bagus-bagus yang bermain di luar itu pemain-pemain di Espora untuk menambah kita akan kuat karena kita bermain di China nantinya ini semua tim-tim kuat 16 itu sudah ada jadi kita tidak boleh main-main disana kita harus punya tim yang kuat nah kita tahu Jens Raffen ini adalah top score dari tim nasional Indonesia dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya memang kita perlulah pemain-pemain keturunan Indonesia bukan saja di tim nasional Indonesia senior tapi juga di tim nasional Indonesia U19 bahkan sampai tim nasional Indonesia U16 kan pernah saya jelaskan itu di salah satu konten dari channel YouTube Triple B dan gak ada masalah jangankan di U16 kalau perlu dari kalau nanti kita ada tim nasional U14 ya dari U14 saja kita sudah punya pemain keturunan karena kita lihat beda total permainan mereka jadi di konten ini saya bukan artinya ingin memuji setinggi langit pemain-pemain keturunan Indonesia gak seperti itu teman-teman tapi this is the fact inilah faktanya bahwa dengan banyaknya pemain keturunan Indonesia ya permainan dari tim nasional kita meningkat maka itu kan di IG di story saya saya ada buat pertanyaan kan kira-kira tanpa Jens Raffen bisa gak kita juara? belum tentu kita juara bukan karena dia bisa mencetak gol ya tapi karena memang pergerakan dari pemain ini sangat eksplosif sulit sekali dibaca oleh para pemain tim lawan walaupun dia juga beberapa kali melakukan kesalahan ada juga kesalahan yang dilakukan dalam mengontrol bola dalam memberikan passing ya tapi gak masalah karena sama seperti arkan kakak dia juga usianya masih muda memang dia sedikit lebih tua daripada arkan kakak kan usianya 18 tahun tapi arkan kakak kan 16 tahun gak masalah ini memang adalah fase dalam karir mereka dimana mereka akan banyak membuat kesalahan tapi yang saya harapkan ya dari kesalahan-kesalahan ini mereka bisa belajar bisa menjadi pemain yang lebih baik lagi tapi kan dengan hadirnya Jens Raffan di lini depan kita inilah yang memberikan dimensi permainan yang berbeda karena Jens Raffan bukanlah pemain yang menunggu bola tapi Jens Raffan adalah pemain yang menjemput bola tapi Jens ini kelihatan memang di atas gitu dari segi kualitas bukan di bola, di on the ballnya tapi di off the ballnya pun dia sangat amat bagus gitu dan gue ngeliat kecintaan dia kecintaan dia terhadap tim nasi Indonesia agak mengagetkan gitu berkali-kali dia mengungkapkannya bahkan gue juga sering komunikasi sama dia memang bener-bener cinta banget sama Indonesia dia tadi nangis di wawancara juga sampai masih nangis bayangin dari abis pertandingan sampai di wawancara dia masih nangis juga terus gue ngeliat dia nyanyi lagu Indonesia Raya Bisa Indonesia Pusaka dia Bisa Tanah Air dia Bisa ini orang bener-bener serius untuk menjadi apa namanya membela tim nasi Indonesia itu kelihatan banget dan gue berasa gitu kalau dia emang seserius itu untuk ke tim nasi Indonesia dan memang terbukti dia cukup berpengaruh di tim ini gue gak kebayang kalau misalkan di depan kita gak ada si James Ravine ini agak sedikit kesulitan untuk tim nasi Indonesia mungkin total kalau gak salah 4 gol dicetak sama dia ini bukan sedikit ini banyak bahkan top score-nya pun yang dari Australia itu cuma 5 gol dia kalau misalkan dia bisa nyetak 2 gol lagi dia bisa menjadi top score gitu ini satu pemain ini menjadi catatan khusus buat gue gue suka banget sama dia dari karakternya dari etitudenya dari daya juangnya dari kecintaan ini orang sempurna banget gitu mudah-mudahan semakin dia dewasa semakin dia berkembang skillnya dan semakin dia lebih bagus lagi karena ini orang diproyeksikan untuk ke tim nasi senior jangan juga sepak bola ini memecah bela bangsa gitu ini kan kita udah buktikan habis politik habis pesta demokrasi sekarang masyarakat Indonesia bersatu dengan bola itu kan yang saya bilang ini bukan kita bicara apa-apa ya ini kita realita gitu orang melupakan semuanya jangan juga bola ini ya dijadikan juga pemecah bangsa ini yang kita harus kembali tadi sama supporter kita harus juga melihat bangsa Indonesia ini saudara-saudara kita dari timur pun ya sama-sama kita apalagi ya ini konteksnya di internasional sebelum lebih lanjut jangan lupa tekan tombol jempolnya sebagai tanda bahwa kalian cinta tim nasi Indonesia berita pertama Jen Slavin yakin persiapan maksimal tim nasi U20 Indonesia berbuah manis Garuda Nusantara akan mulai bertugas pada tanggal 25 September untuk ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025 menjadi tuan rumah Indonesia akan bertemu dengan Yaman Timor Leste dan Maldives di grup F persiapan pasukan Indra Shafri berjalan cukup panjang bahkan sebelum berlaga di ASEAN KPU 19 2024 hasil positif sukses mereka dapatkan dengan menjadi juara di turnamen tersebut Jen Slavin menjelaskan persiapan yang mereka lakukan cukup panjang selain pemusatan latihan di luar negeri semua pemain juga sudah bersama sejak bergabung di Ajang Tulon Cup 2024 dan Seoul Earth on Us Cup 2024 hampir satu tahun terjadi proses seleksi yang ketat demi membawa Indonesia lolos ke Piala Asia saya memang main di ASEAN KPU 19 2024 tapi saya absen ke Korea tapi saya pikir kita sebagai tim sangat bagus seperti yang saya bilang kami di kondisi yang bagus dan persiapan yang sangat baik kata Jen Slavin tentunya persiapan yang panjang tidak cukup mereka harus membuktikan saat berada di turnamen nanti dan memberikan hasil terbaik semua laga menjadi ujian dan mereka harus bisa memaksimalkan dengan baik menyapu bersih kemenangan tentu jadi hal yang positif di kualifikasi Piala Asia nanti jadi kami punya pikiran yang bagus di kualifikasi ini tentunya jangan memandang sebelah mata tegasnya lolos ke Piala Asia tentu saja tidak mudah karena hanya juara grup dan runner-up terbaik yang lolos ke partai final selain itu fisik dan mental pemain akan terkuras karena jadwal yang padat selama kualifikasi namun hal ini tidak menjadi masalah karena semua pemain siap memberikan yang terbaik di setiap pertandingan apa yang harus dilakukan itulah yang akan kami lakukan kita berada di kondisi fisik terbaik jadi tidak ada masalah tutupnya berita selanjutnya Maarten Paes dikabarkan akan gabung FC Barcelona sebuah kabar mengejutkan beredar yang mengatakan bahwa Maarten Paes dikabarkan akan gabung FC Barcelona kabar tersebut diposting oleh salah satu akun di media sosial yang menyebutkan bahwa Maarten Paes akan gabung ke FC Barcelona dengan sisa kontrak satu tahun lagi bersama FC Dallas Barcelona hanya cukup merogoh kocek Euro 1,5 sampai 2 juta jika ingin merekrut Paes tambah akun X at FC Barcelona kabar ditariknya kipar andalan timnas Indonesia ini seiring dengan kabar dari Javier Tebas selaku presiden La Liga yang mengatakan bahwa FC Barcelona dapat merekrut pemain baru di luar jendela transfer di tengah dalam perekrutan ini Barca bisa saja mendapatkan pemain baru mulai seperti penjaga gawam untuk mengantikan Marc-Andre Terstegen yang mengalami cedera selain mengalami cedera kipar Barca tersebut juga disebutkan kontraknya juga telah berakhir pemain Jerman itu ditandu keluar lapangan saat bertandang ke Villarreal pada hari Minggu lalu karena cedera lutut serius akibatnya Barca harus mencari penganti dan nama Martin Paes dikabarkan menjadi salah satu kandidatnya selain performa yang sangat prima harga kontrak Paes juga tidak terlalu tinggi mengingat kondisi keuangan dari Barca yang dikabarkan tengah bermasalah Tebas mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan yang baik bagi Barca untuk menarik pemain baru saat ini Barca juga harus menimbang untuk menggunakan inaki pena atau bakat lama sia di bawah mistar gawang jika tidak menggunakan dua kipar tersebut maka Barca harus mencari kipar lainnya yang mampu memperkuat lain belakang dalam menghadapi rival beratnya Real Madrid berita selanjutnya Madam Pan sebut timnas Indonesia menyeramkan Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand Fad Nual Pan Lamsam atau yang lebih dikenal dengan nama Madam Pan menyingkung kekuatan timnas Indonesia jelang piala AFF atau yang kini memiliki jenama baru ASEAN Championship Madam Pan turut memantau situasi jelang kejuaraan antar negara Asia Tenggara yang akan berlangsung pada akhir tahun ini tepatnya pada tanggal 8 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025 dalam sebuah konferensi pers Madam Pan mendapat pertanyaan soal timnas Indonesia yang kini merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026 semua tim menakutkan tetapi Indonesia tidak berada di grup kita katanya sambil menghela nafas dikutip dari Tayrat Indonesia sangat bagus mereka lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia tetapi dalam Piala AFF terdahulu kita tidak pernah kalah dari Indonesia ucap Madam Pan menambahkan Madam Pan juga memperhatikan perihal kekuatan timnas Thailand yang kemungkinan tidak bakal lengkap lantaran Piala AFF tidak berlangsung dalam kalender FIFA sehingga tidak ada keharusan bagi klub melepas pemain ke tim nasional ini cukup mengkhawatirkan akan ada diskusi dengan klub Liga Thailand soal meminta pemain-pemain timnas Thailand pada pekan depan jelas Madam Pan di balik kekhawatiran itu Madam Pan yakin klub akan melepaskan pemain dan berkorban demi tim nasional kalau tidak begitu maka kami tidak akan mendapatkan pemain ujarnya saya memahami piala AFF tidak berlangsung dalam FIFA Matchday tetapi klub-klub akan bersimpati tuturnya berita selanjutnya timnas Indonesia naik ke posisi 129 ranking FIFA Erik Tohir singgung target 100 besar ketua umum PSSI ketum PSSI Erik Tohir bangga timnas Indonesia berhasil naik ke posisi 129 ranking FIFA ia mengingatkan Shin Taeyong dan pasukannya jangan cepat puas Federasi Sepak Bola Dunia FIFA baru saja merilis ranking terbaru Kamis tanggal 19 September tahun 2024 dalam rilis itu timnas Indonesia naik 4 tingkat dari posisi 133 ke 129 dunia hal itu didapat setelah skuad Garuda berhasil meraih hasil imbang kontra timnas Arab Saudi 1-1 dan timnas Australia 0-0 di dua laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berkat hasil itu tim merah putih mendapat tambahan 15,44 poin kini timnas Indonesia berada di ranking 129 dunia dengan koleksi 1124,17 poin tim merah putih meninggalkan Malaysia yang berada di peringkat 132 dunia Erik mengaku bahagia dengan pencapaian terbaru timnas Indonesia namun demikian mantan presiden Inter Milan itu mengingatkan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan untuk tetap berjuang demi menembus 100 besar dunia Indonesia naik ke peringkat 129 ranking FIFA dua hasil imbang melawan negara langganan piala dunia Arab Saudi dan Australia membuat peringkat Indonesia di ranking FIFA naik kata Erik dikutip dari akun Instagram pribadinya at Erik Thohir ini menjadi bukti keseriusan kami untuk membawa Garuda terbang tinggi sambung Menteri BUMN itu belum cukup karena mimpi kami bisa membawa Garuda menembus 100 besar dunia tandasnya timnas Indonesia sendiri masih menyisakan 8 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terdekat mereka akan bertandang ke markas timnas Bahrain tanggal 10 September tahun 2024 dan timnas China tanggal 15 Oktober tahun 2024 utanpapan dari dengan terima untuk